Wui, makan lagi-lagi dan lagi, kita lagi mau makan makanan yang pedas-pedas, silahkan rapat guys. Kita akan unboxing bandeng pete jeletot yang bikin mata melotot. Ayo lihat proses masaknya sama-sama. Nah ini dia nih, proses masak bandeng pete jeletot. Pertama kita akan goreng sampai garing ikan bandeng ini di wajar. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata dan tunggu sampai berubah warna kecoklatan. Lalu kita angkat dan tiriskan. Lanjut, bikin pete jeletotnya. Pertama tumis bawang putih, bawang merah juga masukkan jahe dan sereh. Tambah daun salam, juga daun jeruk. Wui, wanginya. Aduh, hayu banget guys. Lanjut, kita tambahkan cabai merah, juga cabai hijau dan cabai rawit. Aduk-aduk ya. Jangan lupa tambahkan garam, juga gula merah sesuai selera. Ah, terasinya juga guys, ini gak boleh ketinggalan. Juga tambahkan asam jawa, aduk-aduk lagi. Dan gak lupa tambahkan tomat dan juga gas tari, yaitu pete yang seger banget. Aduk-aduk sampai rata, udah warna-warni kan? Wah, tinggal tambahin gula aja sedikit, sesuai selera. Lalu aduk lagi sampai matang. Setelah itu siram depete jeletotnya ke ikan bandeng. Wui, wui, wui. Wui, wui, wui. Hai, hai, hai. Wui. Eh, salah. Kita oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Gitu guys. Kita mau tambahin makanan dari Amoy. Amoy. Amoy, amoy, amoy. Guys, wui. Nasi putih cocoknya jodohnya sama ayam pandan. Oh, oh, enggak, 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 enggak gitu guys. Dan akan langsung kita, silahkan diambil. Aroma pandannya banyak-banyak akhirnya weird banget loh guys. Eh, satu aja, ini ke souvenir. Iya, milik souvenir sih guys. Wangi pandannya ini jorah banget. Jujur guys, ini kayaknya wanginya endul banget. Nah, ini pandannya dibungkut satu-satu ayamnya. Wow. Enak banget. Hmm, ini gurih banget guys. Enak banget. Gokie. Enak banget. Uuuuh, gusti. Guna nih guys. Ya. Dan makannya, pakai sambal Bangkoknya. Nah, biar makin enggak joroh jos, kita paduin sama sambal Bangkok ya guys. Aduh, dududududu. Ini si endul pastinya guys. Nah, sekarang kita mau makan pakai tangan. Hmm. Guak-guak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya guys. Mau enggak? Ayo, siapin makanannya guys. Kolaborasikan nasi putih hangat dengan chicken pandan. Emang paling nikmat. Apalagi pakai sambalnya. Wow. Wow. Aku suka banget. Sambalnya melengkapi kehidupan ayam pandan ini. Benar. Ini tadi dia seperti kesepian, tapi sekarang dia sudah membulat ya. Hmm. Tekadnya untuk akhirnya dia menikah dengan sambal ini. Tapi guys, jujur. Ini ayamnya sendiri aja udah enak banget. Karena bumbunya meresap banget. Dan ada aroma pandannya. Untuk si sambal Thailandnya, dia tuh manis. Jadi, tidak ada kekhawatiran untuk menguok-uok begini guys tuh. Hmm. Ini si endul banget. Konsepnya ini sebenarnya kayak pepes. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pepes ayam. Sub indo by broth3rmax